Intro Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus Kita telah masuk di dalam julur besar, Mutiara yang sangat berharga Saat ini kita masuk di halaman yang ke-86 Perumpamaan tentang orang dagang yang mencari Mutiara yang mahal itu mengandung dua arti Jadi sebelumnya kita telah mempelajari dan membaca mengenai perumpamaan Seseorang pedagang yang mencari Mutiara yang berharga Dia berjalan ke berbagai tempat dan pada saat dia menemukan Mutiara itu Dia menjual segala miliknya untuk membeli Mutiara tersebut Dan dikatakan Mutiara itu adalah rahmat, kasih karunia, dan pengampunan dari Tuhan Melalui kasih karunia dan rahmat dari Tuhan itu Seseorang untuk mendapatkannya dia harus menjual segala miliknya Menjual dan memberikan keinginannya Kita tidak bisa menjual apa yang kita miliki saat ini Karena banyak dari hal yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan juga Uang kita, waktu kita, tenaga kita adalah yang Tuhan berikan Jadi apa yang bisa kita berikan untuk menukarkan dengan Mutiara yang berharga itu Adalah dengan menyerahkan pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita Kepada pengendalian dari Tuhan Kepada penurutan terhadap seluruh firmannya Mari kita melihat apa dua arti yang dikandung dari perumpamaan tersebut Yang pertama, ini berlaku bukan saja kepada manusia yang mencari kerajaan surga Tetapi juga Kristus yang mencari ahli waris yang hilang Kristus sebagai pedagang dari semawi itu mencari Mutiara Dan melihat dalam manusia yang tersesat, Mutiara yang berharga Dalam diri manusia yang didodai dan dirusakan oleh dosa Ia melihat kemungkinan-kemungkinan untuk penebusan Jadi salah satu pelajaran yang kita bisa ambil Sang pedagang yang membeli Mutiara ini bukan saja menggambarkan kita Sebagai manusia di saat kita menemukan Mutiara surga Yang adalah pengorbanan Yesus Tapi juga menggambarkan Yesus sebagai pedagang dari surga Yang sedang mencari Mutiara-Mutiara yang hilang Dan dia menemukan Mutiara itu Di dalam kehidupan kita sebagai manusia Anda bisa bayangkan sebuah kebenaran yang sangat indah yang terkandung di dalamnya Kita yang penuh dosa Yang sangat menjijikan ini Tapi Kristus melihat kita Bahwa ada kemungkinan di dalam kehidupan kita untuk bertobat Itulah mengapa dia rela Untuk meninggalkan semua miliknya Seluruh surga dia tinggalkan Untuk datang ke dunia Menebus kita Agar dia dapat memperoleh Mutiara-Mutiara ini Manusia-Manusia ini Karena di dalam manusia Kristus melihat Ada kesempatan bagi mereka untuk bisa bertobat Tuhan memandang ubat manusia Bukan sebagai barang yang najis Dan tidak berharga Ia memandangnya dalam Kristus Melihat mereka dalam kasih tebusan Ia menghimpun semua permata dari alam semesta ini Dan membuat rencana untuk membeli kembali Mutiara itu Apakah Anda tahu jika Kristus gagal dalam misi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin hilang dan orang gak kenal. Orang gak pernah dengar lagi. Di saat pemimpin yang mati terbunuh, hilang. Gak ada yang kenal. Saat semua pengikutnya lari pontang-panting, siapa yang menjalankan kebenaran tersebut? Tapi agama Kristus sangat berbeda. Karena di saat Yesus naik ke surga, dia mencurahkan roh kudus sehingga murid-murid yang tadinya tidak berani, Murid-murid yang tadinya ketakutan, jadi bersaksi dengan penuh kuasa bahwa Yesus dibangkitkan. Apa yang terjadi kepada murid-murid tersebut, dapat juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika murid-murid menyatakan kemuliaan Bapak yang tunggal, ada 3000 jiwa yang bertobat pada saat itu. Mereka diakinkan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya. Penuh dosa dan cemar. Dan Kristus sebagai sahabat dan penebusnya. Jadi di saat mereka datang kepada Kristus, mereka bukannya ya bertobat lalu tiba-tiba tungguin aja itu Yesus datangnya kedua kali lalu mereka naik ke surga. Tidak. Di saat mereka dipanggil untuk bertobat, mereka diyakinkan akan dosa-dosa mereka. Dan mereka diajak untuk meninggalkan kebiasaan mereka yang buruk. Lalu kabar kesukaan tentang juru selamat yang telah bangkit dibawa sampai ke pelosok-pelosok bumi. Umat percaya memandang orang yang bertobat. Berbondong-bondong datang dari segala jurusan. Umat percaya ditobatkan kembali. Jadi apa yang dapat membuat umat percaya untuk datang kembali kepada Tuhan? Jadi sebelumnya banyak yang telah lari pengikut Kristus. Lalu di saat roh kudus turun, pekabaran sampai ke berbagai tempat. Umat-umat yang sebelumnya pernah percaya, mereka dipanggil kembali kepada kebenaran. Ini karena kabar keselamatan itu sampai. Di saat kita membiarkan roh kudus itu untuk tinggal dalam kehidupan kita. Mengubahkan hidup kita. Orang-orang lain yang telah pergi dari kebenaran. Mereka akan dipanggil kembali kepada kebenaran. Setiap umat Tuhan melihat dalam diri saudaranya suatu rupa Tuhan yang penuh dengan kemurangan hati dan kasih. Bagaimana seharusnya saya melihat orang lain? Orang lain yang penuh dengan kecacatan. Penuh dengan kekurangan. Penuh dengan keterbatasan. Mungkin sifat-sifat alamiah yang penuh dosa dan seringkali menjenggelkan kehidupan kita. Tuhan sebagaimana dengan murid-murid serta rasul-rasul pada mulanya. Mereka melihat juga di dalam diri orang lain. Kemuraan hati dari Tuhan. Yang dengan kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hidup mereka. Mereka melihat orang lain. Bukan dari diri orang tersebut sepenuhnya. Tetapi kasih karunia Tuhan yang sanggup dimanifestasi di dalam kehidupan orang tersebut. Apakah Anda tidak rindu untuk melihat orang lain dengan cara pandang yang serupa? Seperti Tuhan memandang kita? Satu tujuan meliputi semua orang. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin mereka punya kelemahan, mungkin anggota jemaat kita adalah orang-orang yang lemah, yang masih sering jatuh, masih sering berkata-kata yang tidak penting, masih sering menghina orang lain. Tapi bukan menjadi bagian kita untuk menghakimi mereka, untuk menyudutkan mereka, untuk menyalahkan mereka. Karena Kristus melihat, karena Kristus melihat di dalam diri kita, sebuah kecenderungan, sebuah kemungkinan, walaupun kecil, untuk bertobat. Hari ini, mari kita juga diajak untuk melihat di dalam diri orang lain, melihat di dalam diri orang lain, bukan kesalahan mereka, bukan kesalahan mereka, bukan kejahatan mereka, bukan kekurangan mereka. Tetapi melihat kemungkinan mereka, tetapi melihat kemungkinan mereka, biarlah melalui perumpamaan ini dapat mengubahkan pola pikir kita, mengajak kita untuk mengubahkan hidup kita sepenuhnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Sekianlah pembacaan dari buku, Membina Kehidupan Abadi Pada Hari Ini. Sampai ketemu lagi pemirsa dan Maranatha. Sampai ketemu lagi pemirsa dan Maranatha.